Hai lepon Doan betul-betul khusus-khusus dari atasannya Hai oh ya berarti warga setempat pun tahu ya kalau bus Samsun itu tidak punya gelar Gus hari itu Hai Gus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Once Official Teman-teman dimanapun berada Semoga kita semua selalu diberikan Kesehatan oleh Allah Dan semoga kita juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Oke teman-teman sampai saat ini Masih ramai diperbincangkan Masih ramai diberitakan Bahkan menjadi pembahasan utama Oleh para youtuber-youtuber Perseteruan antara Gus Samsudin dengan pesulap Merah yaitu Radipal Marcel atau Marcel Radipal Nah sebelumnya saya sudah mengupload dua video Antara Gus Samsudin dengan pesulap merah Video pertama yang saya upload Kronologi terjadinya perseteruan Antara pesulap merah dengan Gus Samsudin Yaitu ketika pesulap merah Mendatangi padepokan Gus Samsudin Lalu video yang kedua Saya mengupload lagi Yaitu Penutupan atau demo masyarakat Meminta agar padepokan Gus Samsudin ditutup Nah sebelum saya membahas lebih jauh lagi Tentang Gus Samsudin ini Saya ingin mereaksin bagaimana tanggapan Masyarakat setempat terhadap Gus Samsudin Atau terhadap atau keberadaan Padepokan Nurzat Sedati Milik Gus Samsudin ini Nah jadi saya ingin tahu terlebih dahulu Bagaimana setelah Kejadian Gus Samsudin Didatangi oleh pesulap merah ini Apakah warga setempat berpihak Kepada Gus Samsudin Atau warga setempat berpihak Kepada pesulap merah Atau Marcel Radipal Nah langsung saja kita tonton bersama-sama Bagaimana tanggapan Masyarakat sekitar Padepokan Gus Samsudin Atau sekitar rumah Gus Samsudin Langsung saja kita simak bersama-sama Nah oke guys Kita bisa saksikan bersama-sama disini Ada seorang youtuber Yang mendatangi Padepokan Gus Samsudin Yang ingin bertanya-tanya Kepada warga setempat Tentang Gus Samsudin ini guys Hasil ramai guys Di depan padepokan Gus Samsudin Ini kejadiannya Setelah didemo oleh Warga setempat Agar ditutup Padepokannya Gus Samsudin guys Ini tombolnya berarti Mas gak enak Nah itu guys Kita bisa dengarkan guys Sebelum Yang merah ini datang Kepada warga Ternyata warga pun Sedang asik Membicarakan Gus Samsudin guys Sedang membahas Masa lalu Gus Samsudin guys Saat itu Saat itu Disansudin Merongsok Ini merongsok Ini loh pak Ini hal merongsok Itu Bahas diunjukin fotonya guys Nah itu guys Seorang yang kedua pak Yang kedua Oh jangan itu Gak apa-apa Gak apa-apa Setting-nya nih pak Utri aku itu Ini warganya Ya ini Unik-unik juga guys Luahnya kayak gini Hasilnya Lumayan Cuma ya mungkin Selalu ada hikmah Di balik ini Yang jelas Yang jelas Itu Lalu Pesulap merah Pesulap merah Mas Marsel Itu Pesulap Sarkat sini Bersyukur Satu minggu yang lalu Pak ya Opa Dua Mas Masyarakat sini Bersyukur katanya pak Kata bapak yang ini Jadi Begitulah tanggapan Para warga Mereka merasa bersyukur Atas kedatangan Marcel Radipal Yang mendatangi Padepokan Guusam Sudin Masyarakat Terima kasih Masyarakat Nah guys Kita bisa Kita bisa Dengarkan Menurut warga setempat Bahwasannya Terjadinya Pendemoan tersebut itu Ya tidak ada yang Apa namanya Memprovokasi Gitu Tidak ada yang Mengojok-ngojok Tetapi Warga setempat Yang Beramai-ramai Mendatangi Padepokan Guusam Sudin Agar Padepokannya Ditutup Jadi Tidak ada Provokasi Tidak ada Yang Ngojok-ngojok Jadi Memang warga setempat Mungkin Sudah resah Atau sudah Tidak nyaman Dengan Keadaan Guusam Sudin Tapi Mungkin mereka Belum ada Keberanian saja Nah setelah Datangnya Pesulap merah Kepada Depokan Guusam Sudin Ini Barulah mereka Terpanggil Ya akhirnya Itulah yang terjadi Didemo lah Padepokan Guusam Sudin Oleh warga setempat Warga sekitar sini Aku balik Terus beliau ini Yang dibawa Guusam Sudin Kurang tahu Kurang tahu Masih di Polres Masih di Polres Masih diamankan 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 Kalau gak diamankan Jelas Rambutnya Merodol Astagfirullah Ini Kacau juga Ini warga-warga Diamankan Katanya Guusam Sudin Jadi Polres Katanya Minta perlindungan Katanya Kalau gak Minta perlindungan Nanti rambutnya Merodol Katanya Aduh Rumah yang mana Pak Sekitar sini Pak Rumahnya sekitar sini Oh ini rata-rata Warga sini Pak Warga sini semua Pak Semuanya Ini kayak Kayak pilihan Lurah ya Pak Tadi jam berapa? Jam 4 Jam 3 Jam 3 Jam 3 Jam 3 Sore Saya tadi dari Surabaya Beritanya langsung meluncur ke sini Katanya Sudah ditutup Dari Surabaya Langsung meluncur Sekarang Sekarang Tidak mau berobatkan 20 jam Bapak ini guys Ngetuk aja guys Afid Slok Afid Slok Katanya guys Channel ini Yang kita reaction Karena saya reaction Dari Channel Orang lain Yang sudah Upload Video ini guys Gada Yang bertombol Kayak Tidak percaya Tapi Dari dulu kan Warga ini Memang gak ada Kalau warga sekitar sini Warga sini Seasli Enggak ada Sebenarnya Orang luar Yang banyak Yang berobat Oh jadi Warga setempat itu Tidak ada yang berobat Kepada Kusam Sudin guys Jadi kebanyakan Dan rata-rata itu Adalah Orang-orang dari luar guys Jadi warga setempat itu Tidak ada Katanya guys Ya karena mungkin mereka Sudah tahu Itu adalah Trik Itu adalah Pembohongan Itu adalah Settingan Tinggal Sakitnya Sakit hati Ada sih Satu dua Tapi Ada satu dua Semu katanya guys Warga kita Tapi Memang setiap hari Rame Sebelum Sebelum ini Maksudnya Rame Terutama penyakit Gatal-gatal Terus pak Yang ketong-kata Apa sih Bukan Santri Tapi kalau Pondok Bisa dibilang Tapi Muridnya banyak Ada pengikut Santri Kalau Santri Pondok Santri Orang sini Orang jauh Betul juga ya Kata bapak ini Kata warga Setempat Jadi Tidak bisa Dikatakan itu Yang belajar Kepada Gu Sam Sudin Itu adalah Santri Karena itu adalah Padepokan Katanya Kalau santri itu Adalah Yang di Pondok Yang di Pondok pesantren Jadi Memang betul juga Jadi Jangan Kita salah Apa Mengartikan Jangan sampai Kita menyamaratakan Bahwasannya Setiap orang Yang berguru Itu dia Anggap Santri juga Padahal Ya Orang Padahal Santri itu adalah Yang ada Di Pondok pesantren Tapi Kalau yang ada Di Padepokan Ya Seperti Apa yang Kata bapak ini Katakan Cantri Katanya Saya gak ngerti Cantri itu apa Tapi Ada yang Sebelahnya lagi Itu nyeletuk Katanya Babu Babu Nek Pembantu Katanya Terima kasih Bukan Orang Tenteng Beritanya Ada Santrinya Banyak Sekitar Berapa Ratus Jadi Cantrinya Itu Atau Santrinya Katanya Yang Katanya Banyak Itu Mengada Ngada Ini Pengakuan Warga Setempat Banyak Bukan Anak Pendidikan Bukan Ya Memang Santri Berarti Pondok Ini Tepat Dibuka Cantri Cantri Gitu Ya Ada Kerjasama Gitu Ya Kerjasama Karo Bose Ya Cara Lepondo An Betul Betul Gus Gus Gari Atas An I Betul Juga Gus Samsudin Ini Dapat Gus Dari Memakai Kaos Putih Menjelaskan Gitu Orang Orang Yang Mempunyai Gelar Gus Itu Adalah Yang Bernasab Atau Leluhurnya Itu Adalah Seorang Kiai Katanya Ya Setahu Saya Juga Seperti Itu Orang Jawa Yang Bernasab Kepada Alim Ulama Kepada Para Kiai Pasti Keturunannya Itu Mempunyai Gelar Gus Tapi Gus Samsudin Ini Dapat Gelar Gus Dari Mana Dan Saya Mengikuti Sebuah Berita Bahwasanya Gus Samsudin Itu Orang Lampung Kok Bisa Orang Lampung Punya Gelar Gus Karena Setiap Daerah Itu Pasti Beda Beda Kalau Di Daerah Saya Di Banten Itu Kalau Orang Orang Keturunan Alim Ulama Keturunan Kiai Biasanya Tubagus Kalau Engga Raden Jadi Seperti Itu Ini Si Bapak Ini Kacau Dari Tadi Sudah Nyeletuk Mulu Kayaknya Sudah Menyimpan Rasa Tersendiri Dari Awal Kacau Juga Sampai Berani Berani Yang Ngatain Gus Doppol Katanya Ini Bareng Sekarang Jadi Gus Apa Ini Dari Warga Sini Bukan Saya Yang Ngomong Bareng Kompak Seretak Gus Doppol Katanya Dan Ini Si Yang Merekam Video Pun Ketakutan Guys Dia Langsung Menjelaskan Ini Bukan Kata Saya Katanya Ini Menurut Warga Disini Katanya Astag Astagfirullah 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 Itulah Tanggapan Daripada Warga Setempat Mengenai Gus Samsudin Ini Guys Jadi Seru Juga Saya Dengarnya Ternyata Mereka Ini Malah Berterima Kasih Dan Mendukung Marcel Marcel Radipal Dan Ternyata Mereka Malah Mengejek Gus Samsudin Dengan Mengatakan Gus Dobol Oke Guys Itulah Reaction Kita Pada Video Kali Ini Dan Itulah Awal Tangkapan Saya Terhadap Perseteruan Antara Gus Samsudin Dengan Pesulap Merah Nanti Kita Akan Lanjutkan Di Video Berikutnya Terima Kasih Sudah Mengikuti Channel Ini Dan Bagi Kalian Yang Baru Bergabung Di Channel Ini Silahkan Tekan Subscribe Terlebih Dahulu Dan Tekan Juga Lonceng Agar Ketika Saya Upload Video Terbaru Kalian Mendapatkan Notifikasi Dari Channel Ini Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh